musik 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 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel SG Mavic Store hari ini kita mau kasih komparasi nih banyak yang nanya-nanya komparasi antara paketan Sultan Harian sama buat balap nih ini ada dua dua contoh langsung nih buat paket Supermoto yang ini tipenya 350i XCF dibuat Supermoto plus paper kalau ini 250 SXF 2021 dibuat Supermoto buat balap Supermoto tentunya ya komparisikan velg dulu ya paketan velg nih velg sama-sama menggunakan merk SKM SGM ini belakangnya pakai SGM nah piringan sama-sama pakai yang gede ini perbandingan ya antara kebutuhan kompetisi sama kebutuhan harian atau misalkan touring ya bisa katakan touring ini piringan wajib-wajib gede kalau buat Supermoto ya itu buat keamanan tentunya jadi kalau misalkan dari speed kenceng terus harus ngerem ngedadak ini bisa diandalkan lah ya apalagi buat balap untuk aksesoris yang ngebedakan ngebedain lah antara kebutuhan balap sama harian kalau balap harus ada aeroskop nih fungsinya itu buat kalau di motor GP juga ada jadi buat ngedingin ini nih kaliper apalagi ini kali pernyapan pakai bilet ya jadi lebih enak cepat dingin juga jadi siang ini tuh kalau lagi kenceng angin tuh masuk sini dari sini masuk berpusat langsung disalurkan kesini jadi nggak cuma lewat doang jadi masuk set sini jadi buat ngedingin ini nih bagian dispat lebih ke dispat sih dispat sama kalipernya juga kalau buat touring atau harian lebih disarankan pakai pelindung disk selain gaya ini juga berfungsi buat menahan kalau misalkan ada benturan apalagi kalau misalkan sekalian dipakai buat terabas jadi enak nggak bisa dicopot-copot pasang udah dipasang aja soalnya ini kalau terabas lumayan membantu sih bukan lumayan membantu banget soalnya piringannya kan cuma segini nggak full kayak ini kan keluar jadi lebih kesannya itu lebih ke fashion lah gaya dia ini untuk harga ya untuk harga yang signifikan membedakan antara kompetisi sama harian itu ban kalau ban touring bisa pakai ini nih ini download sport make sport make sport alpha ini tipenya yang soft itu kalau buat balap nih ini Pirelli diabolrain banyak ulirnya ini biasanya bukan biasanya peruntukannya itu untuk trek basah atau bisa disebut hujan ya jadi antara kering sama basah untuk balap itu beda untuk kalau buat kering ini belakangnya nih nah jadi dia kebanyakan sih nggak ada ulirnya atau selip kalau ini karena tipenya made zeller ya jadi ada ini nih motif-motif kayak gini nih ini ngebantu juga buat ngegrip ya jadi biar cengkeraman ban ke asfal dia lebih maksimal kalau ada ulir kayak gini gitu untuk gear antara pemakaian harian sama kompetisi itu kalau kompetisi biasanya menyesuaikan sama sirkuit kalau ini 48 ya kalau yang ini ini kebutuhan untuk trek-trek yang lebih banyak tikungannya dibanding sama jalan lurus atau apa superballnya dia pakai 48 misalkan kalau buat harian apalagi ngejarnya top speed 46 atau 44 lah kalau 44 itu jadi top speednya itu kalau buat lurus dia enak kalau buat lurus enaknya pakai 44 jadi lebih kecil lalu untuk balap masternya harus ganti tentunya ya kaliper ganti pakai bilet atau misalkan yang 4 piston yang biasa yang harga sekitar 5 jutaan juga nggak masalah masternya harus berembo juga ini buat menunjang si kalipernya juga nih ini pakai RC-19 Corsa Corta jadi lebih ngegrip lebih enak juga dipegang selain gaya enak juga dipegang buat yang RC-19 Corsa Corta kalau buat harian pakai ori juga nggak masalah sih kalau punya uang lebih kenapa enggak gitu yang signifikan ya ngembirkan antara ini 250 SXF sama 350 IXF itu dari segi surat jadi yang 350 ini bisa keluar surat sedangkan ini ini kan tipe kompetisi jadi dia nggak bisa keluar surat ada pun faktur jadi sama dua-duanya itu faktur basicnya cuman ada yang bisa dibuat STNK BPKB ada yang enggak nah yang enggak itu adalah ini tipe kompetisi biasanya mau 2.5 3.5 125 atau yang 450 sekalipun kalau tipenya kompetisi dia nggak bisa sedangkan sedangkan yang ini Enduro itu tergantung ada yang udah didaftarkan ada yang belum tapi kebanyakan dari 250 sampai 450 ada belum Bang 450 belum registrasi belum jadi 250 302 tak sama 350 250 dia udah bisa terus sama 701 790 dia udah bisa keluar surat gitu ya ngebedain jadi walaupun ada nomor rangka nomor mesin karena belum registrasi jadi dia belum bisa dibuat STNK BPKB untuk yang seri balap gitu SX TC FC SXF juga itu belum bisa mungkin woy yang ngebedainnya itu sih apalagi yang biasa suka ditanyain yang biasa nanya sih ini nih Bang harga ini nih ada yang nanyain oh ini shock blacker Ohlins Ohlinsnya keren katanya matching sama motor kemarin ada yang sebetulnya kalau berbicara masalah pad racing itu sesuai dengan kebutuhan jadi apa ya ngikutin tren guys ngikutin tren sama ngikutin budget juga kalau budgetnya ada kenapa enggak gitu loh terus apa lagi ya kalau masalah harga ohlin tuh depan belakang kayak tipe ini yang dipakai ini TTX yang ada high speed ribbon jadikan butuhnya lebih keras ya butuhnya lebih keras karena butuhnya di high speed kecepatan tinggi 90 jutaan depan belakang depan belakang depan belakang 90-an 90 kalau pakai standarnya juga masih bisa kalau pakai standarnya biasanya kayak itu tuh tipe yang FS nah itu standar itu suspensinya standar aja udah mumpuni itu karena dia XACT tipenya oh beda sama Enduro beda sama Enduro ya benar-benar kalau Enduro dia Enduro dia pakainya explore dia jadi lebih lembut lebih lembut jadi apa ya ini cuman bukan cuman stiker ya beda nah ada sekalian sama kode dia sama kode di sini ada explore kalau ini nih pakai XACT nah di atasnya XACT ini biasanya kalau WP Air Technology ya kalau WP itu biasanya naik lagi ke Convet nah kalau Convet pakai kayak yang ini nih nih nah yang ini concept tipenya concept nih harga berapa tuh bang hah jangan nanti dibully nanti masuk backer mahal-mahal ting katanya gitu kan lebih mahal dari motor pokoknya eh lumayan lah lumayan lah lumayan lah nggak bangun beginian lah hmm karena memang pingin dinikmatin guys nah kalau ada buahnya kan ini nih nih bedanya nih bedanya di sini aja si Ohlin juga ada ada high speednya juga jadi buat Ribbon BMP BMP nya itu buat di kecepatan tingginya redamnya teh lebih lembut ada high speed di sini ya ada high speednya si Ohlin juga sama mau Kayaba factory juga ada mau Showa yang factory juga ada ya kayak ya pembalap-pembalap bule yang pakai lah kalau masalah settingannya juga sama ini juga sama-sama Ersus jadi konfet itu ada dua ada yang cartridge ada yang cartridge ada yang airsus kalau dibahas lagi masalah cartridge sama airsus itu cuma bedanya dia smooth kalau yang sistem airsus dia biasanya lebih keras cuma dia lebih enteng gitu terus kontrolnya lebih gampang kalau airsus dia kan kurang keras atau kurang lembut tinggal pakai angin pleasure aja oh ada airsusnya ya jadikan motor standar udah dikasih pompanya kan nah itu kalau beli pompanya lumayan tinggal setting dari sini aja gitu jadi nggak gitu ribet kalau pakai yang sistem cartridge kalau pakai yang sistem cartridge itu dia biasanya ngatur di kekentalan oli juga diatur dia ada yang 5 ada yang 7 ada yang 10 ya kalau ini kan bisa main nggak usah ribet-ribet main di angin aja lah gitu jadi lebih gampang biasanya kerasa suspensi itu kalau dipakai buat supermoto buat balik badan sama rolling speed sama chamber letter S begitu pas belok kanan jiri biasanya kerasa dia oh jadi pas begitu ditarik direbahin lagi masuk ke jalurnya itu susah kenapa karena aspal itu cuma pakai satu racing lane jadi sebelah ya jadi di lintasan itu satu racing lane kalau di tanah racing lane nya kan semuanya banyak semua bisa dipakai gitu jadi kenapa di aspal sangat-sangat perlu diperhatikan ya karena mereka pakenya satu racing lane kalau racing lane nya itu salah masuknya ngebenerin nya itu pas begitu udah rebah itu susah oh begitu jadi buat ngejarin nya juga susah ya susah soalnya kan buka buka throttle gas nya semua ngatur gigi sama RPM nya itu bener-bener diperhatikan satu detiknya aspal itu sangat berguna susah nyari time satu detik gitu salah racing lane juga bahaya ya buka-bukanya tetep harus smooth makanya akhirnya rata-rata mereka nya semuanya pakai berat pasti diturunin semua ini sambil santai nih guys mau prepare besok bikin ngeleng dulu sampai apalagi yang biasa suka dibahas lagi Enduro mau udah beres ukuran mau udah beres di yang sebelum-sebelumnya kan sudah cuman ada yang nanya kalau kompetisi tuh buat harian rekomend ga sih? gitu kembali lagi credernya cuman kalau kompetisi dipakai harian intinya kan motornya kan ga ada surat ya gimana makanya kalau cuman dipakai ke Alfamat balik kalau Alfamat nya ada pos polisi ya tetep aja kan kena kan gitu baliknya kan kesana lagi nanti gitu loh ceritanya jadi intinya kalau kompetisi ya udah pakai lah khusus buat kompetisi aja sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya kalau Enduro dia kan bisa dipakai buat semua medan ini yang suka dibahas sama temen-temen kan ada masalah kunci kontak katanya kalau mau dibikinin bisa sebetulnya bisa bisa dibikinin cuman harus pakai yang original kalau ga pakai yang original dia kan cut off nya itu kan otomatis kalau pakai yang biasa-biasa dia nanti biasanya suka error apalah kalau error itu cara mudah dan cara gampangnya itu tinggal riset ecu aja biasanya kalau error dia biasanya berkedip kalau di dua tak error biasanya nggak mau digas dia iya tembet-tembet gitu itu biasanya langsung error dia biasanya kalau salah-salah ada kabel-kabel yang kongselet aja kabel klaxon yang merah aja lepas kena ke masa tep biasanya langsung error dia risetnya harus langsung dari ecu kalau dua tak nah kalau dua tak enak ecunya bisa dikirim buat temen-temen yang jauh yang dari Kalimantan, Papua, mana aja nggak bisa kirim ecunya aja ke dealer tempat yang delinya jadi tinggal di riset kalau empat tak enak bisa riset atau update kan ada update yang kalau dua tak bisa kalau empat tak enak belum bisa cuman ya nggak bisa maksimal kalau dua tak bisa bisa cuman kirim ecunya aja bisa langsung di riset upgrade-upgrade bisa kelebihannya dua tak itu kenapa sekarang banyak yang pakai dua tak cuman kalau buat harian tetap recommended nya saya saranin mending pakai empat tak perawatan yang nggak ribet sesuai standar euro juga emisi gas buangnya kan gitu se minimal-minimal mungkin standar euro dengan sistem injeksinya dua tak masih tetap ada sisa pembakaran kan gitu kok ini udah ya layak lah gitu nah ini suka dibahas nih sama temen-temen ukuran ini sama ukuran belak ukuran ban nah ini kalau basah pakai kayak gini guys bannya depan belakang basah nanti kita mau nyobain bikin konten hujan-hujanan enggak pakai di sirkuit motocross gas track lah cobain lah nanti jadi pakai ban ini gitu ya cobain pakai ban basah jadinya seperti apa ya kita lihat soalnya kalau di luar kan tracknya kan ada asfal ada tanah ada asfal ada tanah kadang apa sih beton iya suka ada yang pakai beton kalau di luar biasanya bannya itu pakai yang pakai yang hard kalau ada betonnya soalnya kan kalau pakai yang soft habis loh kerikilnya itu nancap sama cepet habis gitu dan harga bannya lumayan makanya apa ya supermoto selama ini sama temen-temen suka ada yang nganggap remeh sebelah mata tapi setelah dilihat dan dipelajari kenapa peminatnya untuk dikejuaraannya itu sedikit karena nggak beda jauh sama superbike ya kalau superbike kan dari harga motornya kan udah mahal motornya superbike bisa dibilang mahal enggak ini harga bannya oh iya jadi nggak beda jauh sama superbike sekarang harga bannya kalau khusus buat race kan udah 6 juta setengah 7 juta gitu kalau pakai ban yang biasa kembali lagi credernya nanti balik lagi credernya kalau mau maksain time sama kecepatan itu bahaya gitu ngejar ngejar waktu itu sama nentuin spek kalau mau dirubah kaki-kaki sama wheelset kan lumayan harga motornya sekarang udah 2 rat kalau memang khusus mau bau buat balap udah aja ngambil yang khusus supermoto gitu loh jadi kan minim budget nah ya betul kalau buat harian sambil jalan-jalan buat hemat tetep ngambil motor Enduro tapi kalau radernya itu bisa pakai lebih enak pakai kompetisi buat jalan-jalan San Morian kalau kali-kali bisa buat main di sirkuit kan bisa terus buat apa ya buat balap kan juga bisa jadi satu motor bisa berbagai medan cuman kelemahannya nanti kalau ketemu jalan macet nah itu bisa diakalin juga pakai ekstrapen yang digital oh yang ada ya yang digital langsung itu nggak ngeganggu ke kabel wiring itu harganya sekitaran 4,5 juta hmm hmm itu nggak ganggu kabel wiring tinggal nempel di radiator ngikutin suhu 88 dia hidup 90 di 80 derajat dia mati sendiri jadi nggak ngeganggu ke yang lain nah itu recommended nya kalau buat yang tipe SX kompetisi atau Enduro Cross Enduro Cross itu semi oh yang yang gearbox nya 6 ya gearbox 6 biasanya kalau S Husky itu tipe nya FX sama TX nah kalau KTM nya XI nya kan jarang masuk sekarang dari amerikanya emang nggak boleh guys begitu ada yang nanya ini ini buat apa sih bandul ini bang ini buat start control nah ini buat start control nanti kalau ada review kalau ada pas ada balap nanti kan suka dipraktekin turunin ke bawah hmm terus sama dibantu lagi sama disini launch control sekalian aja dicobain nih dihidupin nih fungsinya traction control nih sekalian nih di tipe Enduro sama kompetisi ada ada ini nih terus temen-temen kalau ngidupin motor baru manasinnya paling gampang pencet aja ini hitung aja 10 kali karena dia hidrolik kuklingnya biar buka ke lapisan jadi pas masuk gigi biar nggak mati ininya dipegang kalau sudah hangat tinggal dikas panasinnya nggak usah lama-lama 10 detik aja udah cukup kalau 2 tak emang harus lama cuman nggak usah dipanasiin tiap hari itu satu kesalahan gitu loh jadi hub jamnya sama left timer ring pistonnya tanda habis kalau mau pakai udah panasin yang penting air radiator sama oli full nah balik lagi kesini masalah start control yang ada hubungannya sama launch control ini disini kan mapping ini tinggal dipilih bebas mau map 1 map 2 sesuai settingan ini nama selera radar ini tinggal diparengin ini kalau sudah hidup ke sini berkedip nih nah ini kalau sudah hidup startnya tinggal digaspol nah begitu dia masuk gigi 2 dia lang over gigi aja mau start gigi 2 atau gigi 1 begitu di naik lagi ke gigi naik lagi di atas atau naik ke gigi 2 atau gigi 3 sesuai dengan start launch controlnya ini mati ini kan udah langsung mati suara RPMnya itu beda ketahannya biasanya kalau udah pernah masuk gigi dia suka ngereset jadi agak susah nah ini jadi susah tinggal ditunggu sampai berkedip nah kalau ini ini gak mau nih karena barusan udah dicobain kita matiin nah satu trik buat kopling hidrolik kalau matiin lebih baik tarik aja koplingnya gitu loh ya biar awet biar matinya gak kalau 2 tak maka gitu-gitu signifikan rumah karet koplingnya biar awet karet kopling sih gak mahal sih buat ukuran motor Eropa cuman berapa ya 500-600 ribu gitu original ya original ya cuman ya biar awet aja ke gigi-gigi yang lainnya nah setelah matiin nunggu berapa detik dia baru bisa jalan lagi nah pertama RPM nya temen-temen bisa dengerin suaranya beda kan beda bang kayak cili asa rontok ya jadi ketahan di RPM gak full gitu misalkan 15.000 paling ketahan di 10.000 ya jadi apa ya biar gak standing guys standing dan terbang jadi ketahan jadi tetap gasnya pole timpah gigi 2 tetap gaspol ya udah namanya juga balap jadi semuanya dipikirkan untuk kelebihannya 2021 sama 2022 itu ada kelebihannya nanti di kabel wiring jadi bisa dipasangin kayak model micron D2 ada soloan faktor itu ya bisa track map circuitnya bisa kepasang cuman kalau versi standar harus beli 16 juta kalau yang faktori itu langsung dapat langsung dapat bisa dibilang kalau ngambil tipe faktori lebih hemat gitu ceritanya ini udah motornya langsung mau jalanin itu kalau misalkan ada pertanyaan dikomen aja ya di IG pasti dijawab sama kita nanti dilihat hasilnya ini hari Sabtu kita eh hari Sabtu ya Bener Jumat 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 Sabtu Jumat Sabtu kita bikin ada res ada res untuk regulasinya mungkin temen-temen bisa japri-japri aja buat kelas 2180 Supermoto 180 komunitas 2,5 FA sama 4 setengahnya yang penting regulasinya diukuran pelet sama ban sama piringan harus wajib besar udah itu aja oke oke dijalal keren nyeribeteng gara-gara turing nyeribeteng langsung kita tutup aja lah ya kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja dikomen jangan lupa like dan share ya subscribe juga tentu ban botak ini ada batasannya nih ini sini nih Hai si titik ini kalau sudah habis titik ini aja ya udah nggak kelihatan berarti dia udah habis berarti waktunya tinggal ganti kayak gini ini guys jadi boleh deh usahain nanti harus ada sisa ya kayak ini nih ya di masih ada sisakan sedikit ini kelihatan nggak masuk ke situ nih ke kamera sisa ini ujungan ya Hai ini nih yang herling kelihatan nah ini nih ini harus ada sisa jangan sampai habis kalau dia habis berarti itu ukuran ban sama ukuran belok enggak sesuai ya depan belakang sama ada sisa pasti ada sisanya nggak boleh habis kalau kalau sampai habis begitu pas belok pasti roboh aja lost ya ini gue sama ada sisa gitu kalau kayak gini masih tebal lah awet kalau pakai ban ini mawet bisa sampai 666 kali prestis lah 6 kali prestis kuat dari sisa balap Hai biasanya belakang suka sampai habis nah ini nih sampai habis nih ini punya si Junior nih beloknya sudah Hai no ini habis nih pas nih dipakai nge slide ya dia sukanya nge-slid soalnya kalau beloknya nge-slid Hai bukan Supermoto katanya Hai Eta anak MP anak rohdes anak rohdes Oh ini sisa nge-slid nih kirinya nih sampai gurawil gurawil ya hai 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 nah ini ini sama motor nggak ada yang dipanasi begitu udah mau dipakai akhirnya dicas tinggal lihat oli radiator udah jalan lagi periksa lagi udah nggak usah ribet kalau dua tak kebanyakan punya temen-temen di kemarin yang datang kesini servis teh businya cepet mati cepet mati ya itu ditepas ditanya motornya dipanasin nggak tiap hari dipanasin katanya hahaha tiap hari dipanasin tuh biasanya dia gampang ngeliatnya kalau dua tak tinggal dimainin gas nih ada motor dua tak biasanya dia kalau kurang bagus si majuin aja kalau suka dipanasin atau pupilnya banyak kotor kerak-keraknya banyak bedanya dua tak dari sini ya hai 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 cara manasinnya dua tak sekalian aku kasih tahu buat sedikit jadi kalau udah terasa berat atau apa dia dia cuman cukup dimainin gas jadi kebuang bisa keraknya sama kotorannya itu nanti pemainan me début ważne había diena pemainan-vergainan 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 sudah cuman begitu aja temen mau jalan tinggal gitu aja tinggal berangkat beres jadi teman-teman bisa ngeliat kalau motor dua tak kalian digasnya udah enggak lepas biasanya dia kotornya teh di bagian superkip depan sama superkip samping sama di cylinder head itu aja memang sama ini gaspul suka kalau udah basah kebanyakan oli dia nggak bisa merdu nanti aku kita bikinin cara perawatannya dua tak sama empat tak pas begitu datang customer service nah kita bikinin nanti tutorialnya dari 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 motor masuk sampai semua apa aja yang diperiksa sampai medical check-up pakai laptopnya si KTM atau laptopnya si haski tapi kini Nace nanti gitu jadi temen-temen buat yang jauh-jauh bisa melakukan perawatan berkala semua sendiri gitu loh gampang gitu soalnya temen-temen kadang shockbacker motor baru aja keluar oli aja di sini udah panik motor baru kodabat bocor padahal itu kan cuma temen tinggal buret karena dia kotor ada sisa oli bilas keluar ke sini masuk pasir itu cuman dicuci aja enggak usah diganti itu udah bisa tuh nantilah kita bikinin Oke boting botaknya see you next time jangan lupa ya biar kita semangat bikin videonya teman-teman bisa request request tentang apa aja nanti kita bikin kan kalau kita nggak ada pertanyaan atau ada permintaan dari teman-teman seputar dari motor kita kita nggak bisa kita juga bingung kita mau bikin materi apa gitu loh jadi kalau nanti ya kalau ada pertanyaan ada masukan tentang apa dan apa kita bisa nanti langsung jawab semuanya secara detail jadi kita juga ikut semangat kalau nggak ada pertanyaan yang aneh-aneh yang nyeleneh jadi kita juga bingung yang mau dibahasnya apa ini udah mulai pusing guys kontennya soalnya monoton paling nanti kontennya nyambung lagi kalau konten balap paling iya adventure iya gitu paling tinggal buat medical checkup aja nanti mungkin udah aja dulu ya jangan lupa di like comment and share see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 yang signal ngasibogen CB gelatik eh wah ah iya mah iya GL black engine Bang Oh CB gratis black engine Hai orang ya besi latihanetan selera-seleranya sore oranyeh halus eh black engine jalan-jalan atau guys nah dioperkan apa ya cara dihirupan jalan-jalan dulu guess ah hai 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 emang lebih tamlek Hai lebih tamlek kan posisinya lebih hanap ongkok hai 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 yo 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 hey eu Terima kasih telah menonton!